Oke guys, hari ini kita kedatangan barang yaitu Digital Alliance Keyboard K1 Mechanical So, mari kita buka Oke teman-teman, jadi kita hari ini kedatangan Keyboard K1 Mecha Digital Alliance So, keyboard ini adalah keyboard yang menurut Diki, apa ya, di harga yang murah Tapi, dengan harga yang cukup murah, dia nggak murahan bro Oke, jadi keyboard ini itu adalah udah mechanical Jadi kalian udah penasaran kan isinya siapa aja, jadi kita lihat yuk Di depan, ya cover depannya adalah, ini adalah penampakan depan keyboardnya Kalian bisa lihat, jadi ini keyboardnya versi TKL yang nggak ada numpetnya Jadi cuma segini aja, dia kecil banget, simple So, di bagian bawahnya ada K1 Mecha, TKL dan dari DA Gaming yaitu Ini, Digital Alliance Dari depannya, ya sama aja ke yang bawah Dan sampingnya sama aja, Digital Alliance So, kita bakal lihat bawahnya disini Support, udah hampir semua Windows dia support Dan, ya, nah disini, Bike Light Feature Disini kita bisa ganti-ganti profile-nya Jadi, disini tuh dia juga udah ada LED di bawah keyboardnya So, kalian pasti buat yang suka warna-warni keyboardnya itu Ini prefer banget buat kalian semua So, mari kita buka dalamnya Oke, kita sudah buka dalamnya Seperti dalam Ya, ada busa-busa putih Dan, ya, by the way, review kali ini Kita ditemenin suara-suara burung yang berkicau Karena, ya, kalian bisa dengar sendiri lah Oke, kita buka langsung aja dalamnya Wow, kalian sudah bisa dengar-dengar suaranya kan Mari kita buka Oke, kita Kalian sudah bisa lihat Tampak itu, ya, keyboard-nya Nih, keyboard-nya Simple banget, keyboard-simple banget Nggak kelihatan kayak keyboard mahal disini Kalian bisa lihat Dan, kalian bisa dengar suaranya Diki pencetnya Hmm, buat kalian yang suka sama suara, ya Prefer banget, bro Mantap Oke, so, kita bakal buka lagi isinya apa Kita ambil dulu kabelnya Oke, kita singkirkan dulu Karena sudah berhasil keluar Disini dia Dalamnya Ini Untuk mengambil keyboard-nya Mau kita misalkan ganti key-nya Dan, disini ada Ya, ini kayak buku tutorialnya gitu Kita buka Ya, benar Disini bisa banget Oh, ini tombol cepatnya Kalian bisa lihat Tombol cepat dia juga kasih Dan, disini juga ada profile-profile light-nya Kalian bisa lihat disini Oke, nggak ada Kita simpan dulu disini Dan, udah kosong Cuma ini aja Tiga isinya Cuma isinya tiga So, oke Kalian bisa lihat disini keyboard-nya Dan, ya, isinya cuma ini sih Keyboard Manual book Dan, pentilnya Oke, dari sisi board sih Hmm, ya, simple sih Dan, nggak besar-besar Nggak besar Dan, ya, ini versi TKL Oke, sampai sini aja Review-nya Nanti kita masuk ke Dalam Untuk melihat light-nya Karena, disini kan Kalau kita nggak tancapin ke counter Kita nggak bisa lihat light-nya Oke Kita lihat light-nya yuk Cep-cius Oke, teman-teman Jadi, inilah ada tampilan Waktu dia udah dicolokin ke PC So, kalian mau lihat light-nya Seperti apa Oh, my God Ya, ini adalah tampilan ketika Udah pertama dicolokin ke PC kita So, disini banyak banget profile Kalian bisa lihat disini Ini adalah Ini profile-profile-nya, teman-teman Kalian yang tadi Kalau lihat di manual book-nya Cara ganti Cara ganti profile-nya Kalian bisa tinggal pencet FN Teman-teman FN Terus langsung ke PS Nanti dia berubah sendiri Ya, ini adalah profile pertama Lalu kita berubah ke Scroll lock, ya Kita coba Ya, dia kedip-kedip gitu, teman-teman Ketika dipencet, dia kedip-kedip Oke Ya, udah kayak dugam aja Oke Kita cek ke Profile ketiga Ya, ini yang paling dikit suka Yaitu Dia nyala ketika kita pencet Lihat Ya, ini simple banget sih Supaya simple banget Jadi Ya, mantap lah Jadi kita lihat Profile keempat Ya Ini dia kayak jalan gitu Harus Jadi Kelak-kelip gitu, teman-teman Langsung aja kita profile kelima Ya, dia ular Kalian kalau Dulu punya HP Nokia Yang Ada game snack-nya Ya, itu adalah Inilah pokoknya Oke, kita langsung ke Selanjutnya Profile selanjutnya Ya, sama Oh, tadi dikit sampai profile mana ya Oke, yang ini Sama aja sih Yang tadi Kita ke Dell Oh, salah-salah Sorry Oke, dia kedip-kedip Nah, ini kayak dugemnya tuh Kalau kalian main pakai ini Mata kalian bisa pusing anjay Oke Kita langsung aja Ke N N itu Gak ada profile sama sekali Jadi Kosongan Oke, ini adalah Keyboard Digital Alliance So Keyboard ini worth it banget Dengan harga segitu Dia udah ngasih tampilan cukup bagus Dan profile-profile yang banyak Dan Yang pastinya Meka So Kalau kalian suka Silahkan like Comment Dan subscribe di bawah Dan jangan lupa share ke teman-teman lain BR yang lain juga nonton Oke Thank you banget Kasih komen di bawah Gimana review Diki kali ini Karena ini adalah review pertama Diki Jadi kalau hancur Mohon maaf Pahir batin Sampai jumpa di video review selanjutnya Sampai jumpa Dan dadah Sub indo by broth3rmax